Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pohabah Syedara, jumpa lagi dalam Berita Aceh Bersama saya Cika Mutiara Sejumlah berita menarik telah kami siapkan untuk Anda Berikut 3 berita utama kami Intro Pemkap Benar Meriah akan membangun gedung sekolah baru di lokasi lain Imbas masih ditutupnya akses jalan masuk ke SD Negeri Sepedan Dua caleg dan seorang kecik di Biren ditetapkan sebagai tersangka kasus pidana pelanggaran pemilu Maraknya perundungan di lembaga pendidikan mendorong polisi mendatangi sekolah Untuk menyosialisasikan bahaya dan cara mencegahnya Sengketa lahan yang berujung pada penutupan jalan masuk ke SD Negeri Sepedan Desa Wihtena Uken Kecamatan Permata Benar Meriah belum selesai Pemkap Benar Meriah berencana membangun gedung sekolah baru di lokasi lain Pemkap telah bermusyawarah dengan warga akan memindahkan kegiatan belajar mengajar KBM SD Negeri Sepedan ke tempat baru Namun lokasi lain bangunan sekolah dasar Negeri Sepedan tetap dalam wilayah Desa Wihtena Uken Salah satu warga di Dusun Sepedan Wihtena Uken bersedia memberikan tanahnya untuk ditukar guling dengan milik pemda Saat ini lokasi sekolah baru sedang dalam proses administrasi Antara pemda dengan pemilik lahan Jabat Bupati Benar Meriah Haildi Yoga menyatakan Sengketa kepemilikan lahan SD Negeri Sepedan mengakibatkan akses masuk ke sekolah di Pagari Akibatnya para murid tidak bisa menjangkau sekolah sehingga terpaksa pindah belajar ke Menasah Desa Ini sehubungan dengan adanya beberapa persoalan terkait tentang kepemilikan lahan yang terjadi pada sebelumnya Maka kami mengambil kesimpulan anak-anak ini harus sekolah Kenapa? Karena mereka adalah generasi penerus Maka kami mengambil kebijakan Tanah ini kita tukarkan dan nanti akan kita bangun di lokasi yang baru Kemudian ini sudah ditandatangkan oleh pemilik, kepala desa, juga Pak Camat Dan keluarga sudah memberikan izinan untuk dibangun Dan ini sudah diperlaksanakan pemberisian Selama pembangunan sekolah, proses belajar mengajar SD Negeri Sepedan masih berlangsung di Menasah Desa Langkah tersebut ditempuh agar para siswa SD Sepedan tetap bisa belajar Tim meliputan melaporkan dari Benar Meriah Menjelang pembangunan suara, sejumlah logistik pemilu 2024 siap didistribusikan KIP Aceh Utara telah merampungkan pengemasan logistik pemilu berupa surat suara, bilik dan kotak suara serta perlengkapan pendukung lainnya Surat suara dan beberapa formulir penghitungan suara serta perlengkapan pendukung lainnya dimasukkan ke dalam kotak suara yang telah disegel Kotak suara kemudian dilapisi plastik agar tidak rusak atau basah Saat ini logistik pemilu masih berada di gudang KIP Aceh Utara Sedikitnya 2 juta surat suara pemilu untuk kebutuhan pemungutan suara pemilihan anggota legislatif dan pemilihan presiden wakil presiden siap didistribusikan Logistik pemilu tersebut akan didistribusikan ke 27 kecamatan mulai 10 Februari 2024 Insya Allah hari ini telah selesai rampung ke 27 kecamatan yang ada di Aceh Utara Itu yang rencananya akan kita distribusikan pada tanggal 10 nantinya Hari ini proses pengepakan yang dalam kotak Insya Allah sudah rampung tinggal kita pengepakan di luar kotak Di luar kotak suara itu ada beberapa item, ada daftar pemilih DPT Ada formulir-formulir lainnya yang di luar kotak Itu yang hari ini mulai kita setting Yang dalam kotak insya Allah semua sudah selesai Distribusi logistik pemilu ke kecamatan dikawal ketat petugas Warga diimbau agar menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara 14 Februari 2024 Ramadhan melaporkan dari Aceh Utara Dua caleg DPR Kabiran dari partai PPP dan seorang keci atau kepala desa ditetapkan Sebagai tersangka tindak pidana pelanggaran pemilu Ketiganya diduga membagi-bagikan penanak nasi bantuan kementerian ESDM Dengan menyertakan atribut kampanye caleg Penetapan tersangka setelah kasus tersebut diproses Sentra Gakumdu ke Polores Biren Ketiga tersangka adalah Fajri, keci atau kepala desa paya abu kecamatan pesangan Sedangkan dua caleg dari partai PPP adalah Hairul Amri, dapil kecamatan pesangan Dan Muswadi, dapil kecamatan Gandapura Fajri diduga memberi izin kepada Hairul untuk berkampanye dengan cara menyelipkan kartu nama caleg Saat penyerahan bantuan penanak nasi di kecamatan pesangan Pada kesempatan lain, Muswadi juga melakukan hal serupa di kecamatan Gandapura, Kabupaten Biren Kasus itu sudah pada tahap penyidikan Polores Biren Meski sudah ditetapkan sebagai tersangka Kedua nama caleg DPRK tersebut belum dicoret dari DCT peserta pemilu 2024 Karena harus menunggu putusan pengadilan Saat ini status ketiganya merupakan tersangka di tahap penyidikan Dari tahapan proses penanganannya Pihak kepolisian memiliki waktu untuk menangani paling maksimal 14 hari Begitupun di tingkat kejaksaan Dengan masa yang akan masuk, masa pemungutan suara Dalam penanganan ini masih dalam waktu yang ditentukan Masih bisa dilakukan pelaksanaan Saat masa kampanye, pemberian bantuan merupakan pelanggaran pemilu Karena dapat dinilai sebagai tindakan politik uang Akibat perbuatannya ketiga tersangka terancam kurungan penjara maksimal 2 tahun Atau denda 24 juta rupiah Kasus dugaan pelanggaran pemilu ini merupakan Temuan petugas Panwas Libiren di Kecamatan Pesangan dan Kecamatan Gandapura Tim Liputan melaporkan dari Banda Aceh Persiapan menjelang pemungutan suara pemilu 2024 terus dikebut Pemkau Banda Aceh menggelar apel pasukan Satuan Perlindungan Masyarakat Satlin Mas di halaman balai kota Banda Aceh Sedikitnya 1.832 anggota Satlin Mas disiagakan untuk pengamanan pemungutan suara Mereka mengikuti apel siaga untuk memastikan tugas dan wilayah masing-masing Mereka bertugas mengamankan pemungutan suara yang berlangsung di sembilan kecamatan Dari 1.832 personel Satlin Mas itu 25 diantaranya Satlin Mas Kota 90 personel Satlin Mas Kecamatan 512 orang Satlin Mas Gampong Dan 1.236 Satlin Mas TPS yang tersebar di ibu kota Serambi Makah Para personel Satlin Mas akan bertugas di 618 TPS Tanggung jawab personel Satlin Mas ini di bawah kendali Polresta Banda Aceh Anggota Satlin Mas akan menjadi barisan terdepan selama pemilu serentak 2024 Kegiatan yang kita laksanakan ini adalah melihat kesiapan seganggus penyerahan Satlin Mas ini Kepada Pak Polrest untuk dapat dilaksanakan pengamanan di tanggal 14 Februari Alhamdulillah kegiatan dengan 1.800 sekian tadi Satlin Mas Yang tersebar di sembilan kecamatan 90 Gampong Serta di 618 TPS ini kita sudah lengkap semua Satlin Masnya Mereka lah yang berada di depan Untuk melakukan pengamanan kenyamanan ketertiban masyarakat yang akan melaksanakan penjoblosan Selain Satlin Mas Ratusan polisi dan prajurit TNI juga turut mengikuti gelar pasukan bawah kendali operasi BKO Dalam rangka mendukung pemilu 2024 Mereka akan bertugas mengamankan pengungutan suara dan memberi kenyamanan Serta menjaga ketertiban masyarakat Tim Liputan melaporkan dari Banda Aceh Terima kasih masih bersama kami dalam Berita Aceh Bagi Anda yang baru saja bergabung kami sajikan kembali 3 berita utama kami Pemkap Benar Meriah akan membangun gedung sekolah baru di lokasi lain Imbas masih ditutupnya akses jalan masuk ke SD Negeri Sepeden Dua caleg dan seorang kecik di Biren ditetapkan sebagai tersangka kasus pidana pelanggaran pemilu Maraknya perundungan di lembaga pendidikan mendorong polisi mendatangi sekolah Untuk menyosialisasikan bahaya dan cara mencegahnya Terima kasih telah menonton Sedikitnya satu rumah di pemukiman padat penduduk kota Banda Aceh satu malam musnah terbakar Meski tak menimbulkan korban jiwa Kebakaran menyebabkan kepanikan warga dan pengunjung rumah sakit umum Dr. Zainul Abidin RSUZA Rekaman peristiwa kebakaran di Gampung Bandar Baru, Kecamatan Kuta Alam beredar luas di media sosial Warga panik berhampuran dan meminta bantuan Beberapa lainnya mencoba memadamkan api agar kebakaran tidak meluas Seekor harimau Sumatera masuk perangkap yang dipasang oleh tim BKSDA Resort Tapakuan Sabtu Siang Harimau tersebut diduga yang berkeliaran di sekitar pemukiman Desa Lawe Buluh Didi Kecamatan Kelut Timur, Kabupaten Aceh Selatan Harimau Sumatera ini terperangkap setelah diumpani seekor ternak tim BKSDA Aceh dengan melibatkan pawang harimau Harimau yang diperkirakan berusia 3-4 tahun ini berjenis pelamin betina Diduga sudah memangsa ternak kambing dan meresahkan warga setempat Raja hutan ini masuk perangkap hanya berjarak sekitar 500 meter dari permukiman Ribuan warga kota Luksemowe mengantre untuk mendapatkan beras bantuan pemerintah Beras seberat 10 kg per keluarga ini merupakan bagian dari bantuan pangan cadangan beras pemerintah BPCBP, tahap pertama yang disalurkan oleh perumbulok Para keluarga penerima manfaat KPM antre dan berjubal di halaman kantor Kecamatan Belang Mangat, Kota Luksemowe Mereka sudah menunggu sejak pagi hari untuk mendapatkan beras bantuan Marangnya politik uang setiap pemilu membuat warga Kabupaten Biren resah dan gerang Mereka menggalang kekuatan untuk mendeklarasikan gerakan bersama Panwasli Biren untuk menolak politik uang Gerakan tolak politik uang yang berlangsung di alun-alun Kota Juang Kabupaten Biren ini Sebagai respons fenomena pesta demokrasi yang tak pernah luput dari politik uang Praktik bagi-bagi uang jelang pemungutan suara pemilu dikhawatirkan akan merusak integritas Sehingga akan lahir pemimpin yang membeli kekuasaan Keempat tersangka kasus dugaan korupsi pembangunan puskesmas di Kecamatan Lamtamod ditahan Kejaksaan Negeri Janto, Aceh Besar Keempat tersangka ditahan usai diperiksa atas dugaan korupsi proyek senilai 2,64 miliar rupiah Mereka ditahan karena dikhawatirkan melarikan diri, merusak atau bertindak yang mengganggu penyidikan TZF, MR, SI, dan SN ditahan penyidik Kejaksaan Negeri atas dugaan korupsi pembangunan puskesmas tahun anggaran 2019 Gelombang imigran rohingya yang masih berlangsung di Provinsi Aceh menyebabkan sejumlah pihak kewalahan Komisi tinggi PBB urusan pengungsi UNHCR pun dibuat pusing Belum lagi ditemukan lokasi penampungan 1.800 imigran rohingya sebelumnya 137 imigran rohingya kembali mendarat di pantai Kualapare, Kecamatan Sungai Raya, Aceh Timur pada 1 Februari 2024 lalu Lebih sepekan pasca pendaratan, para imigran rohingya masih belum direlokasi Mereka terpaksa berdiam di pantai Kualapare, Kecamatan Sungai Raya karena belum ada tempat penampungan Sementara ancaman terhadap kesehatan mereka makin nyata karena siang malam harus tinggal di alam terbuka Sejumlah pengendara terjaring razia gabungan POM TNI AL dan AD serta Satuan Polisi lalu lintas Razia yang digelar di Jalan Protokol Kota Lok Semaui menindak puluhan pengendara sepeda motor yang melanggar aturan Baik masyarakat umum maupun personel TNI Polri Sedikitnya 21 personel TNI Polri melanggar peraturan lalu lintas Antara lain tidak lengkap kendaraan dan pengendarannya tidak mengenakan helm pengaman Maraknya perundungan di lembaga pendidikan mendorong Polda Aceh mendatangi sekolah-sekolah Polisi menyosialisasi pencegahan perundungan di kalangan pelajar yang makin hari makin bertambah Sosialisasi tentang bahaya perundungan dan pencegahannya diikuti puluhan pelajar SMP di Kabupaten Aceh Besar Sosialisasi dilangsungkan dengan metode yang menyenangkan dan diawali permainan serta menari bersama Suasana salah satu ruangan di SMP Negeri 1 Darul Imarah mendadak kriuh Kriuhan bukan karena perundungan atau perkelahian Tapi pelajar sedang menari riang dengan polisi Selain menari dan bernyanyi Para pelajar diminta tampil di depan kelas untuk melakukan psikoedukasi pencegahan perundungan Para pelajar lalu diberi pemahaman terkait perundungan dan pencegahan sehingga mereka tidak menjadi pelaku Bullying sendiri itu kan sudah terjadi jauh-jauh Mungkin dari saya, dari bapak-bapak saya mungkin sudah ada itu yang namanya kasus bullying Cuma maraknya terjadi itu di akhir-akhir ini kan kita banyak sekali menemukan orang-orang dengan kasus bullying Nah tadi kami bersama siswa kelas 7, 8, 9 perwakilan ya Tentunya kita ingin memberikan psikoedukasi, satu Yang kedua kita membentuk sebuah komitmen bersama Ketika ada bullying, baik mereka tahu pelaku maupun korbannya Mereka harus bisa stop bullying seperti apa sih Para pelajar juga diminta berkomitmen mencegah perundungan Mereka diharapkan tidak saja mampu mencegah Tapi juga memotivasi korban perundungan agar kembali pulih Alhamdulillah dengan kesadaran yang kita lihat selama ini banyak yang hal positif yang sudah dilakukan oleh anak-anak Sehingga penekanan tentang bullying itu sudah sangat berkurang Dimana yang ringan saja Anak-anak sering mengucapkan nama ayahnya Lepasadar itu merupakan bullying Dan hari ini itu dari sudut itu yang sering terjadi Mungkin itu juga yang terbanyak ya Bu? Iya itu yang sering Jadi anak-anak risih ataupun malu dengan sebutan orang tua Nah hari ini kita mengatakan bahasanya nama orang tua itu tidak perlu di Menjadi masalah atau malu Karena itu memang kodratnya memang mereka itu adalah orang tua Sekolah bekerja sama dengan kepolisian dan sejumlah lembaga lainnya Menggunakan metode mencegah perundungan Upaya tersebut mampu menekan kasus perundungan di lingkungan sekolah Namun yang tak kalah penting kepekaan atau kepedulian semua pihak mengawasi tindakan perundungan Baik langsung atau melalui media sosial Tim meliputan melaporkan dari Banda Aceh Informasi tadi sekaligus menutup kebersamaan kita hari ini Saya Cika Mutiara dan seluruh tim redaksi mohon pamit undur diri Selamat beraktifitas Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!